Hai saya masalah hutang-hutang duit kamu ada di luar apa duitnya orang di kamu oh duit orang ada di mbaknya mau nyembahnya gimana balikin terus pertanyaannya pertanyaannya pengen cepat lunas kenapa pengen cepat-cepat lunas enakan lama biar ditagi terus jadi gini kalau mbaknya pengen hutangnya lunas itu kalau mbaknya merasa yang bayar gak bakal lunas harusnya kalau pengen hutangnya lunas kuncinya satu yang ada di otak kita ini semua berlaku itu yang lunasin Allah nah mbaknya yang di otak itu selalu mbaknya yang meng lunasin betul? tepuk tangan dong gak bakal lunas kan waktu kita ngutang si izin Allah ngelunasinnya juga pastilah si izin Allah bisa gak gitu dia mikir emang yang lunasin siapa entar? nah iya udah sebut-sebut terus Alhamdulillah Alhamdulillah hutang saya dilunasin sama Allah minggu ini Alhamdulillah Alhamdulillah begitu kalau kita kantung enggak Alhamdulillah Alhamdulillah hutang saya lunas Alhamdulillah jangan dong yang lunasin siapa Allah iya udah sebut biar dia seneng nah gak disebut jadi kalau kita tanya Allah gimana lunas hutang orang dia yang lunasin bukan gue oh iya iya kan dia ngomong oh iya boleh jadi gak mau untuk lunasin oke lagi yang itu yang sifatnya yang 18 itu saya sama suami itu kurang apa ya kalau suami memang adanya seperti itu agak susah kamu tidur sekarang gak Madya? tidak kamu tidurnya dimana? suami di kamar saya sama anak yang yang cewek yang kedua nah kapan tuh tidur sama suami? apa gak pernah? tidak mau gak tidur sama suami? nah tinggal baiknya mau gak tidur sama suami? kapan maunya? tahun depan sampai 100 tahun lagi? terakhir kapan tidur sama suami? terakhir? enggak enggak tapi bisa jadi anak terakhir kapan? terakhir? ada 10 tahun yang lalu? kapan? 7 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu? sehari yang lalu? sehari? lagi malam? kemarin malam? kemarin malam? kayak kewisah aja gue gue kejar dia tidur gue intip terus nah kalau mbaknya mau merubah karakter tabiat sifatnya suami ini berlaku semuanya kalau kita pengen merubah karakter sifat tabiat pasangan hidup kita apakah itu suami apakah itu isri atau pengen merubah karakter sifat tabiatnya anak itu kuncinya satu paksain tidak pakai tangan dalam tangannya dirogok dan tempelin ke kulitnya yang kita mau juju pegang dia sentuh sedikit aja tapi niatin waktu megangnya dia nurut dia tunduk dia patuh dia pindahin ke rekeningnya ke rekening gue itu pindah semua itu gak ada pembatas asli makanya kadang suami kok gue jadi gak pegang hidup aduh diri dia pamah gini lu kemarin-marin gitu jadi mbaknya maunya ajarnya apa pegang di alat lamin rekat-rekat jangan sampai nempel jangan sampai lengket pegang ke pasangannya bilang aja mau nyentuh mau ngajak makan tapi yang paling bagus semalam pura-paya kita panggil mau dibikinin kopi gak gitu tapi ini udah pegang alat lamin kita nurut tunduk sayang patuh setia jangan lupa yang terakhir semua sadonya lu pindah berani gak mau gitu dalam hati berani dalam hati dari masalah kamu apa masalah oke taji panggir yang taji oke tepuk tangan dong alhamdulillah lupa tidur rumah suami hari terakhir yuk ibu sityasana terima kasih Terima kasih.